Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore bunda-bundaku Gimana agak pernah baik-baik saja bukan Mudah-mudahan Senantiasa selalu dalam Winduannya dan selalu Diberikan limpahan resepi yang banyak Disini saya punya Bunga agonema tricolor Meskipun Masih kecil tapi undah intuan Bukannya masih kecil Emang dulunya ini Daunnya saya pangkas Ini dulunya daun 7 terus saya pangkas Jadi daun 3 4 plus ya undah mau 4 plus Kenapa saya potong karena saya Mau membesarkan Anaknya ini supaya Anaknya ini bisa cepat berkembang Dan membesar Dan di kesempatan kali ini saya akan Berbagi-bagi tips kepada bunda-bunda Kusma dan cara Gimana cara Memperkembang biakannya Atau Memisahkannya Induannya Dari anaknya Untuk lebih jelas Dan detinnya Mari kita simak video Yang berikut ini Dalam pemotongannya Harus hati-hati ya bund ya Karena kalau tidak hati-hati Ntar bisa Mengenai akarnya Ataupun akarnya bisa Ikut terpotong Supaya akarnya Ikut terpotong Kita harus Kupas dulu ini Media yang di Atas ini Kelihatan ya bund ya Ini kupas dulu Sedikit demi sedikit Kupas terus Sampai kelihatan akarnya ya Terus Sampai kelihatan akarnya Nah ini akarnya Sudah kelihatan Terus Nah Kalau akarnya Sudah kelihatan Kita tinggal cari Dimana sisi Letak Yang paling mudah Untuk dipotong Nah ini akarnya Sudah banyak Sudah rimpun Ini saya sudah menyiapkan Slit atau cutter Ini kelihatan ya bund ya Ini akarnya Sudah kelihatan ya Nah ini Seperti ini caranya Supaya Tidak Ikut kepotong akarnya Kenapa saya tidak lepas Dari Kotnya Karena Kalau dilepas Tumit turut Menurut saya kurang bagus Kurang efektif Nah ini saya potong Gini aja Karena ada manfaatnya Maaf Manfaatnya itu Ini potongan yang induan ini Besoknya Bisa keluar tunas lagi Dan bisa Menghasilkan Jarum pertama Atau Tunas-tunas baru Seperti ini Nah ini sudah kelihatan Sisi Kita potong Di sebagian sini ya Nah kelihatan ya Kita potong Di bagian sini Kita harus hati-hati Pelan-pelan Bismillah Ya Dah terpotong Tinggal ditarik Seperti ini Ya Nah ini Akarnya sudah banyak ya Bunya Kelihatannya Recolor Dulunya induan Daun 7 itu Kalau daun 7 Ada 8 Seperti tadi Yang saya pernah Yang tadi saya bilang Kenapa ini Tidak saya lepas Karena kalau Dilepas Akarnya kan Otomatiskan Penggang Jadi kalau Susah untuk Mengeluarkan Tunas Baru Lagi Ya Kalau seperti ini Ini kan Bisa Cepat mengeluarkan Tunas Baru Lagi Karena akarnya kan Tidak rubah Atau tidak geser Kemana-mana Nah ini potongan Yang tadi Ini induannya Yang sudah dipotong Disini saya Menggunakan Ini dia Sekam Sekam mentah Ya ini Belum Belum Dibakar Masalahnya Karena saya Kalau pakai Sekam bakar Saya kurang Kurang efektif Kurang efektif Karena Kelama-kelamaan Sering Mengendap Jadi cepat Meng Buahkan Atau cepat Mengundang Cacing-cacing Itu Nah ini Kita masukkan Medianya Ini saya Sudah siapkan Potnya Kita tanam Ini saya pakai Ukuran pot 12 Biasanya pakai Ukuran pot 15 Berbombotnya Yang kurang 15 Habis Saya terpaksa pakai Ukuran pot 12 Tapi tidak apa-apa Biarpun Pot kecil Yang penting Hasilnya Seperti ini Kita harus Pelan-pelan Nah Tanam Tambahin Media Ini Ya Lagi pula Kalau pakai pot Besar Kurang Efektif Kurang Maksimal Masalah Masanya Saya Suka pakai Pot kecil Akarnya Cepat Penuh Di dalam Potnya Itu Kalau akarnya Sudah Penuh Otomatis Selama-kelamaan Tumpuh Tunas Jadi Kita Kalau Menanam Bunga Agunima Kalau saya Pakai ukuran Pot kecil Dulu Kalau Akarnya Sudah Penuh Otomatis Tumbuh Tunas Baru Sayang Kalau Tidak Dimanfaat Seperti itu Tapi Kebanyakan Ada yang Langsung Pakai pot Besar Masalahnya Kurang Kurang Apa ya Kurang Kurang puas Kalau pakai pot Kecil Biasanya Ada yang Seperti itu Ya Ini Sudah Jadi Induk Yang Tadi Seperti Ini Kelihatan Ya Yang Ini Potongan Yang Tadi Kita Tinggal Masih Media Sedikit Di Atasnya Biar Potongannya Tidak Cepat Kering Seperti Ini Kita Tambahin Media Sedikit Sedikit Terima kasih Sudah Menonton Video Kami Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Supaya Bertambahnya Berkembang Bertambah Berkembangnya Tentang Selamat Menjumpa Terima kasih